Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Mei 2024, Polres Prokata akan milis perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengehebatkan meninggalnya orang lain. Jadi, pada tanggal 6 Mei 2024, sekitar jam 4 sore, Polres Prokata menerima laporan dari masyarakat, ditemukan ada seorang wanita bersimbah dalam rumahnya. Kemudian, di Dineski Polres Prokata datang di TKP, sekaligus berlapan olah TKP. Di investasi awal, ternyata seorang wanita sebuah sudah meninggal dunia. Hasil olah TKP ditemukan kepala korban luka, kemudian ada darah secara dilokasi, pakaian korban luka. Dari TKP, penyitik mengamankan barah bukti, ada pakaian korban, kemudian ada kayu, bahasnya alu ya, kayu. Kemudian ada bantal yang kena darah. Hasil olah TKP, pidik juga melakukan pemeriksaan saksi-saksi, kemudian melakukan gelar perkara. Hasil gelar perkara ditemukan bukti yang cukup, alat bukti yang cukup, berdasarkan alat bukti yang cukup, bukti pengulaan bahwa laki-laki inisial AR sebagai pelaku tidak pilihan kekerasan yang mengembangkan hilangnya nyawa orang lain. Jadi, modus dari pelaku bahwa pelaku mendatangi rumah korban dengan maksud untuk karena pada saat itu kalau pelaku lagi kerapet uang, lagi butuh uang, makanya pelaku mengetahui kalau korban memiliki benda berharga yang bisa dijual untuk menghasilkan uang. Pada saat mendatangi rumah korban, pelaku mendapati korban tidak ada. Kemudian pelaku keluar, kemudian korban kembali, kemudian korban tidur. Di saat korban tidur itulah pelaku masuk ke rumah korban. kemudian pelaku melihat ada kalung di leher korban dan pelaku penyanyian untuk memiliki dipukullah kepala korban sebanyak dua kali menggunakan kayu atau halu yang dikasihkan. Kemudian korban jatuh dan terluka. Berikutnya pelaku mencoba melumpuhkan korban lagi, menendang rusuk kirinya, rusuk kiri korban. Kemudian terakhir pelaku menutup wajah korban dengan bantal dengan maksud supaya korban tidak bergerak dan habis nafas sehingga korban meninggal dunia. Setelah itu pelaku mengambil perhiasat yang ada yang ada di leher korban. Selanjutnya pelaku meninggalkan rumah dan kondisi pintu dikunci atau di-scot seperti biasa seperti tidak diharian apa-apa dari uang. Motif pelaku adalah motif ekonomi. Pelaku lagi butuh uang, sehingga dia berdiri pendek untuk maksud memiliki perhiasan yang dimiliki oleh korban. Terhadap pelaku kita tetapkan sebagai tersangka pasal 363 ayat 3 mohon maaf 365 ayat 3 atau hapidana dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun. Berang bukti yang kita berhasil dari TKP ini kita perlihatkan ini baju korban masih belum murah darah yang ada TKP kemudian ini bantal yang digunakan untuk menutup wajah korban sehingga korban tak bisa nafas ini pakaian pelaku yang digunakan pelaku berasal melaksanakan aksi ini kayu halu yang digunakan untuk memukul kepala korban berikut ini uang uang sejumlah 1 juta rupiah hasil penjualan jadi setelah pelaku berasal 8 kalung dia menjual perhiasan tersebut di satu tempat dan uangnya sebagian sudah digunakan nah ini sisa uang yang masih tersai yang sudah ditamakan Pak ada keterkaitan keluarga sementara hasil pendidikan tidak ada keterangan dari pesantar di dadah Pak pelaku ditangkap di mana Pak? di mana? pelaku ditangkap di mana? pelaku ditangkap masih di wilayah peruah kakak masih di wilayah peruah kakak di rumah salah seorang warga ya tidak terlalu jauh dari TKP pelaku dengan korban sangat serangkat dekat gitu karena pelaku sering bertandang ke rumah korban saling kenal sehingga pada saat pelaku terhadap mencari uang dia ingat bahwa korban ini punya perihasan untuk kayunya sendiri itu memang sudah disiapkan atau memang ini ada di depan rumah di depan rumahnya korban kebetulan pada saat mau masuk ke rumah di depan pintu korban ini ada sudah ada di rumahnya korban untuk sementara untuk sementara kita penyelitian perlu terlalu dalam kita burung dapatkan tersangka tentunya nanti kita akan periksa saksi-saksi lain sementara sudah beberapa saksi kita periksa terutama termasuk orang pertama yang melihat korban di TKP itu kita akan kembangkan mungkin ini masalah pribadi ya mungkin kurang pas kalau saya sebutkan disini intinya untuk kebagian pribadi tersangka bukan penggirat utang Pak ya? enggak ada lagi? cukup ya? laku pekerjaannya bisa juga buru lepas tapi terkadang dikenal dibiasa tupang pijit serabutan serabutan yang biasa juga dipanggil bubuk pijit demikian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati jadi seperti itu tribuners bahwa nenek Asia yang tewas pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 ternyata kini terungkap bahwa nenek Asia menjadi korban perampokan dan kekerasan yang hingga menyebabkan kematian dan kini pelaku pelaku sudah tertangkap ya dimana ternyata pelaku mengambil kalung dari korban dan dijual karena beliau karena beliau dalam kondisi tidur dan ternyata nenek Asia dihabiskan oleh pelaku ini saat kondisi sedang tertidur ya tribuners yang kini pelaku berhasil ditangkap dan sejumlah barang bukti juga diamankan baik itu kayu ataupun pakaian korban dan seperti ini untuk kondisi pelaku ya yang sudah ditangkap terima kasih Pak Kapolish selamat menikmati selamat menikmati seperti ini ini tribuners untuk pelaku berinisial air yang dimana ia tega menghabiskan nyawan nenek Asia karena mengambil mungkin sekian tribuners untuk berita selangkapnya akan disampaikan di website tribunjabar.id sedang sampai V wartawan tribunjabar melaporkan dari Purwakarta terima kasih terima kasih terima kasih